Salam! 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 Sudarlun suasana haru mewarnai kedatangan Bustamam dan Tarmizi di desa Cerucuk Simpangmam, Plambiren. Mereka adalah dua dari tiga warga Aceh yang mendapat ponis mati di Malaysia, namun kemudian diampuni raja setelah hampir 30 tahun menunggu pancung di dalam penjara. Bustamam maupun Tarmizi langsung duduk bersama ibunya masing-masing. Mereka juga tak banyak berbicara, terlebih juga penguasaan kosa kata bahasa mereka yang banyak menghilang dari ingatan. Pihak desa yang diwakili gesik desa Cerucuk, Suardi menyampaikan rasa syukur keluarga dan berterima kasih atas pemulangan mereka. Kepala dinas sosial dan wartawan khusus, karena tanpa wartawan, yang media sangat penting, lo harap yang dilakainya kamu sangat terima kasih kepada media masa, media elektronik, kamu terima kasih beri datat, memandung. Dilakai merupakan Bupati Biren. Dari Biren, Yusman Dinidris, Serambion TV Sampai jumpa di video selanjutnya.